Menteri Pemuda dan Olahraga menyerahkan desain besar nasional olahraga kepada Presiden Joko Widodo. Dalam rancangan jangka panjang tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempertimbangkan untuk menggunakan kompleks Hambalang sebagai lokasi pelatnas atlet nasional. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menpora menjelaskan Grand Design Olahraga Nasional merupakan tindak lanjut dari Perintah Presiden mengenai rencana jangka panjang olahraga Indonesia. Pemerintah akan melakukan pembinaan kepada calon atlet dari tingkat sekolah dasar. Untuk itu pemerintah berencana membangun 10 sentra pemusatan latihan di sejumlah daerah. Selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan lokasi pembinaan untuk atlet yang siap bertanding. Salah satu lokasi yang masuk pertimbangan adalah kompleks Hambalang yang masih mangkrak akibat skandal korupsi. Agenda tentang desain besar olahraga nasional atau yang kita kenal selama ini dengan Grand Design Olahraga Nasional. Kemudian yang kedua adalah tentang penyelenggaraan pon ke-20 dan peparnas ke-16 di Papua tahun 2021 ini. Saya mulai dari yang pertama tentang desain besar olahraga nasional atau Grand Design sebagaimana kita tahu bahwa selama ini kita belum mempunyai desain khususnya untuk pembinaan prestasi olahraga nasional. Usia negeri ini sudah 76 tahun tetapi kita belum mempunyai desain besar. Nah Alhamdulillah atas arahan Mbak Presiden pada saat beliau memberikan sambutan dan arahan pada peringatan AORNAS ke-37 tanggal 9 September tahun 2020 yang lalu ada beberapa hal yang beliau arahkan kepada kami yang pada intinya adalah bahwa Presiden meminta kepada kami untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional kemudian juga penggunaan big data selain itu juga arahan Mbak Presiden tentang menjadikan sport sains sebagai unsur utama di dalam pembinaan